this could be us so back to what I would say hello hello guys welcome to channel airnya sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya bergantung sama abdata nabdata mimin iklannya jenis kiput cucu mimin oke mimin nabeng aja ya guys ini si gagap nih guys sebenarnya di feng shui nama aslinya di negara merdeka aku juga yakin anaknya juga pasti tahu tentang masalah ini masalah kalau sebenarnya di keluarga apa namanya di nah apa wari lesni yang di ada di keluarganya itu palsu guys mungkinkah nemesni mengenaliku sejak awal dan dengan sengaja membiarkan dia menyelinap ke keluarga si izinan kamu memberitahumu ternyata kamu adalah orangnya nemesni dan kamu menyembunyikan dengan cukup cukup baik katanya gitu guys Hai lupakan saja bagaimana mungkin jika namastin mengenaliku bagaimana dia bisa membiarkan penipu itu menjadi pewaris keluargani jenis karena ye tidak datang kamu harus tahu bahwa orang dari keluargani itu yang palsu gitu maksudnya tidak tahu kali ya guys bukan tidak datang Hai bagaimana dia bisa tahu bahwa wari lesni itu palsu katanya gitu nah ya aku bukan kapten kami selain itu nahnya jika kamu bisa duduk diam dan menjadi pemimpin virus alias ingat keingatanmu akan pulih sampai batas tertentu katanya gitu kamu kamu pasti memiliki pemahaman memori 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 dia gitu guys yang mungkin agak sengaja sekelibet-sekelibet yang diantara yang terlupakan gitu Hai memiliki hubungan yang baik denganku selain berdiskusi tentang tahun itu tentang gimana mendirikan aliansi dan nama untuk aliansinya sendiri itu dia diskusi sama pengiswai guys saat aku mengikuti kapten ke Cina untuk mencari nona wireless ada dua alasan utama mengapa aku menyusup kekeluarga si pertama kami tidak mengenal tempat di Tiongkok dan kami ingin ngelidiki keberadaan nona wireless nih kayak gitu guys kedua ketika aku pertama kali bertemu nonanya aku pikir kamu tampak familiar bagaimana nona wireless telah hilang selama bertahun-tahun jadi mungkin pasuk akal kayak gitu guys pada saja kamu suka ingin memperjuangkan jadi ketua keluarga keamanan keluarga sih kayak gitu guys Hai hal-hal yang tidak boleh kamu lihat misalnya mungkin ada beberapa hal yang nggak boleh dia lihat katanya gitu guys Hai misalnya cukup cakupan memori atau semacamnya katanya gitu guys Hai sepertinya kamu tahu segalanya katanya hai 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 pantas saja ada yang membuka kunci kombinasi di ruang belajar sih ternyata Feng Shui sudah mengetahui seberadaanku sebelum aku buku katanya gitu guys tentu saja semua orang mengetahuinya kamu tidak pernah memberitahu kaptenmu tentang hal ini tidak katanya gitu guys Hai kamu harus mengetahui karakter kaptenmu jika kamu memberitahu dia pada akhir hal itu dia membuat ular waspada katanya gitu Feng Shui ini terlalu bijaksana karena inilah sebabnya aku tak ingin memberitahu namus nih katanya gitu guys nona walusni aku yakin kamu tidak ingin identitasmu digantikan oleh orang lain selamanya katanya memang benar meskipun sebagian yang aku telah pulih itu belum semuanya katanya mengenai barang palsu aku belum memikirkan cara baik untuk mengungkapnya yang bilang sangat pintar jika tidak si palsu tidak akan terekspos hingga hari ini katanya gitu guys ada satu hal lagi ketika aku menemukan erititasmu meskipun aku tidak memberitahu kapten aku beritahu siswa dan yang lainnya setelah itu nona walusni kamu langsung dikejar sama kamu berubah bayaran kan maksudmu ada pengkhianat di tim kapaku katanya gitu aku tidak mau mempercayainya lagi pula mereka semua adalah saudaraku sampai meninggal tapi kenyataannya adalah emang benar nah kalian tahu siapa penyelundup apa namanya mata-matanya si nelinong itu si yang kayak banci itu guys si bunga itu panggilannya si bunga lah nah dia itu mata-matanya si nelinong guys gadis terkenal sedang mencari kami apa yang kamu lakukan disini ini lagi makan-makan diner lah gitu jika ada yang ingin kamu katakan katakan saja terus ketawa terima kasih telah memperlakukan kami dengan buruk semesta ini aku apa aku salah dengar itu benar katanya gitu guys ini si bule dia ditipu guys dia ngomong kata-kata kasar tapi dia nggak tahu itu arti kata kasar itu sebenarnya arti sebenarnya guys cuman bilang kata kasar itu bilang kata-kata yang baik gitu padahal dia salah kamu tidak bisa mengatakan itu dengan santai saudaraku apakah kamu telah ditipu katanya gitu si Allah dibilangin dah kalau si itu kata-kata kasar guys parah lah si kudeng kenapa kamu begitu jahat sampai-sampai menipu anggota tim sendiri katanya gitu siapa yang jahat itu semua-semua ide yang tidak benar dari pendeta tahu dan tidak ada hubungannya ini denganku katanya gitu guys ah aku tidak 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 itu bukan aku itu bunga dia yang melakukannya katanya gitu guys terus si bunga malah ngoper lagi sama yang mati itu bukan aku itu si date yang itu dia yang melakukannya mari kita kesampingkan topik ini dulu untuk saat ini izinkan aku bertanya apakah kamu masih menginginkan hak waris keluargani kenapa katanya gitu benar sekali ada bos terkenal yang bahkan tidak bisa memikirkan solusi meskipun beberapa dari kita mau bergabung untuk memberikan saran katanya gitu guys hanya keluargani dan kepala keluarga jelas banyak pada memihak dan tidak ingin hak waris jatuh ke tangan kapten katanya gitu guys kenapa nih sebenarnya ini sangat sederhana buat saja nyanyi keluargani merasa nyaman dengan waris ini bukan katanya gitu ini tidak benar oke ini enggak terlalu besar oke enggak terlalu berat gitu maksudnya meskipun waris ini mungkin tidak memenuhi syarat untuk posisi keluarga dia adalah saudara perempuanku bagaimana aku bisa melakukan ini katanya gitu mendengar perkatanya aku merasa sedikit emosional tanpa alasan gitu jadi tersentuh hatinya si wan wan nih guys kalau begitu aku harus membantunya katanya menurutmu apakah kamu melakukan ini untuk adikmu waris ini katanya ini kesalahan besar katanya gitu guys oke guys thanks for writing jangan lupa di subscribe like and comment bye-bye Bye